Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 Alhamdulillah di kesempatan kali ini Kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita Yang sudah kita pelajari yang akan yang lalu ya Dan di kesempatan kali ini Insya Allah kita akan belajar terkait dengan Al-Muhadathah wal-Qira'ah Baik Boleh dipersiapkan dulu Ini buku paketnya ada di halaman 62-63 Ya baik Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah berkahi Semoga Allah mudahkan Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Langsung saja kita lihat di halaman 62 Bismillah Nah kita arahkan Disini Kita akan dapatkan Percakapan atau muhadasah Antara Arif Sama Hasan Ya Arif sama Hasan Baik kita lihat disini Disini ada Arif Hasan Yang pertama Yang pertama seperti biasa Yang namanya orang muslim Arif mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan Dan rahmat Allah atas Kalian Keselamatan rahmat dan berkahnya atas Atas kalian Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga keselamatan Semoga keselamatan rahmat dan berkahnya atas kalian juga Kata Hasan Baik kita artikan dulu ya semuanya Ila aina tadhabu ya Hasan Ila artinya ke Ila aina kemana tadhabu Kamu pergi Ya Hasan Wahai Hasan Kemana kamu pergi Wahai Hasan Mohon ditulis artinya ya Mohon ditulis artinya Supaya kita faham Apa yang Dibacakan Kemudian Adhabu ilal maqsaf Adhabu itu artinya Aku pergi Ya aku pergi ke kantin Kalau tadhabu kamu pergi Azhabu aku pergi Beda ya Tadhabu Azhabu ada a Ada tad Selanjutnya Ayuh khidmah ya Hasan Apa yang dapat Aku bantu wahai Hasan Kata Arif ya Kata Arif Ada yang bisa dibantu Nah seperti itu Ada yang bisa dibantu Wahai Hasan Kemudian Hasan menjawab Sa'ashtari syai Kata Hasan Aku mau membeli Apa kemarin ini Ya teh Ya Aku Mau membeli teh Aku mau beli teh Ya saat itu aku akan membeli Asyaiya teh Kata Arif Kata Arif Hal fil maqsafi laban Apakah di kantin ada susu Kata Arif Kemudian Arif menjawab Ini bukan Arif ya Seharusnya Hasan ini Kata Hasan Kata Hasan ini Kata Hasan ini Seharusnya Hasan ya Naam Fil maqsafi laban Ya Naam Fi maqsafi laban Baik Jadi ini Yang betul Ini kata Arif ya Karena ini Kata Hasan Maaf Arif bertanya Apakah di kantin ada susu Kata Arif Kemudian Hasan Ini seharusnya Hasan Hasan menjawab Naam Fil maqsafi laban Fil maqsafi laban Ya Di kantin ada Susu Ya laban itu kemarin Susu ya Selanjutnya kata Hasan Hayya nadhab ilal maqsaf Yuk kita pergi ke kantin Hayya itu mari Ayo 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 Atau mari Kita pergi ke kantin Kemudian Arif menjawab Tayyib Baik Oke Kata Arif Nadhabu ma'an Ya akhi Kita pergi sama-sama Wahai saudaraku Nadhabu kita pergi ma'an Sama-sama Ya akhi Saudaraku Mohon ditulis artinya ya Bisa nanti diulang lagi videonya Ditulis lagi Artinya masing-masing Baik Sekarang kita mulai Berlatih untuk mengucapkan Ya Praktik mengucapkan Kita lihat Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo Ila ayan tethabu ya hasan Aethabu ila almakosaf Ayu khidmatya ya hasan Sa'ashtari shay Hal fil maqsaf Fil leban Na'am Fil maqsaf Al leban Hayya nathabu ila al maqsaf Taib Nathabu maan ya akhi Baik Ustaz satu kali Kalian satu kali ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ila ayn tathabu ya hasan? Athabu ila al maqsaf Ayn yu khidmatya ya hasan? Sa'ashtari shay Hal fil maqsaf Fil leban Na'am Fil maqsaf Fil leban Hayya nathabu ila al maqsaf Taib Nathabu maan ya akhi Baik Itu percakapannya Kita masuk ke kiro'ah Ya halaman berikutnya Al-kiro'ah Atau membaca Ini latihan membaca ya Kalian membaca Kalau tadi Praktik mengucapkan Diusahakan intonasinya Dan Ucapannya sesuai Apa yang Di Ada di Percakapan ini Ya Selanjutnya kita akan coba membaca Disini ada Al-kiro'ah Ya Kita artikan dulu ya Artikan dulu Fi maqsafi madrasati Di kantin sekolahku Di kantin sekolahku Silahkan ditulis Artinya Fi maqsafi madrasati maqsafun Di sekolahku Ada kantin Maqsaf kantin Al-maksafu wasi'un Wa nazifun Kantin itu Luas dan bersih Fi maqsafi Maktub maktabun Kabirun Wa munazzamun Di kantin Ada Meja yang besar Dan Tersusun Munazzam itu tersusun Atau rapih Ya Yang besar Dan tersusun Fi maqsafi Atau'imatun Mutanawiatun Aydon Di kantin Fi maqsafi Di kantin Atau'imatun Ada makanan-makanan Mutanawiatun Beraneka ragam Atau bermacam-macam Aydon juga Jadi di kantin Ada makanan-makanan Yang bermacam-macam juga Minha Ruzun Di antaranya Minha itu di antaranya Ruzun Ada nasi Wa khubzun Ada roti Wa makananatun Ada mie Ada mie Jadi ada roti Jadi ada roti Ada nasi Roti Roti Mie Fi maqsafi Mashruu Batun Di kantin Mashruu Batun Ada minum-minuman Mutanawiatun Aydon Yang beraneka ragam juga Atau bermacam-macam juga Minha Minha di antaranya Mohon di ikuti Mohon di ikuti Fi maqsafi Madrasati Fi madrasati Maqsafun Al-Maqsafu Wasi'un Wa nazifun Fi maqsafi Maktabun Kabirun Wa munazzamun Wa fi maqsafi Ata'imatun Mutanawiatun Aydon Minha Ruzun Wa khubzun Wa makroonatun Wa ma'karoonatun Fi maqsafi Ma shruubatun Mutanawiatun Aydon Minha Shaiun Wa kahwatun Wa labanun Wa labanu Laziithun Wa hulun Baik Alhamdulillah Itu Al-Qiro'ah Dan Al-Muhadassah Selanjutnya Ini bisa latihan Di rumah ya Bisa dilatihan rumah Untuk menjawab ini Di atas Bisa diisi di sini Tidak harus dikumpulkan Tidak harus dikumpulkan Tapi untuk latihan saja Perhatikan di sini Bisa dikasih caranya Aynal maqsaf Aynah itu Artinya di mana Aynah itu artinya di mana Berarti Untuk menanyakan tempat Coba kira-kira di mana Aynal maqsaf Al-maqsafu Nah Fi madrasati Fi madrasati Maqsafun Jadi Atau Al-maqsafu Fi madrasati Bisa Atau Fi madrasati Maqsafun Di sekolah Di sekolah Di sekolahku ada Ada kantin Selanjutnya Nomor dua Hal Dhalika khubzun Apakah itu Roti Atau Apakah di sana ada roti Ada tidak di kantin Iya ada ya Khubzun Dan seterusnya Madha itu artinya apa Ya Apa Apakah Amadha Fi madrasati Fi madrasati Apa yang ada di kantin Sekolah Nah seperti itu Ini Kalian Kuncinya disini Kalian pahamin dulu Pahamin dulu Artinya masing-masing Dari kata per katanya Atau kalimat per kalimatnya Karena disini Ada kaitannya Dengan soal-soal yang Akan kalian kerjakan Termasuk ya disini Ada susunan Susunan menyusun Misalkan seperti ini Hadha Labanun Hullun Atau Hadha Labanun Hullun Ini ada disini Allabanu Ladidun Wah Hullun Ini sama Allabanu Hullun Gitu kan ya Disini cukup Hadha Allabanu Hullun Hadha Labanu Hullun Dan seterusnya Ya Baik Itu barangkali Yang kita pelajari Pada kesempatan kali ini Semoga Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah